Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Denny Purnomo di Forester South Borneo Intro Selamat berjumpa lagi Sobat Rimbawan Kali ini kita, pada siang kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Dines Kutaran Dalam kesempatan ini kita akan berbicara atau berdialog dengan Pak Alip Ini merupakan Kepala Seksi Perencanaan Pemampatan dan Tata Hutan di Dines Kutaranan Provinsi Kalimantan Selatan Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Alhamdulillah dan tetap sehat Pak ya Oke, berkaitan dengan Seksi Perencanaan dan Pemampatan Hutan itu Pak Kegiatan-kegiatan apa Pak yang saat ini yang dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan Pak? Ya, kebetulan saat ini kami sedang menggagas sebuah upaya bagaimana caranya agar pihak-pihak yang telah memanfaatkan air di Tahura itu nanti berkontribusi terhadap upaya perbaikan lingkungan di Tahura Sultan Adam sehingga pemanfaatan air di Tahura itu bisa berkelanjutan Sementara Pak, kondisi Tahura saat ini seperti apa Pak? Ya, Tahura Sultan Adam idealnya adalah merupakan sebuah kawasan konservasi yang harus didukung oleh kondisi tutupan lahan yang baik ya Sehingga fungsi konservasinya memang benar-benar terjamin dari tutupan lahan itu Tapi ternyata kondisi tutupan lahan di Tahura tidak sebagus yang kita bayangkan Jadi masih banyaknya alahan kritis mungkin lebih dari 60% kawasan Tahura Sultan Adam merupakan alahan kritis Sebenarnya upaya penanganan dan kritis ini kan pernah dilaksanakan dan sering dilaksanakan sejak lama Apakah itu melalui sumber dana APBD, sumber dana APBN Bahkan dulu melalui BRLKT itu ada dana OSCF namanya Yang itu digunakan untuk memperbaiki kualitas tutupan hutan tanahan di kawasan Tahura Sultan Adam Tapi yang terjadi adalah bahwa kondisi sampai saat ini masih lumayan kritis Sehingga perlu penanganan serius dari semua pihak Dan beberapa kondisi yang lain adalah terkait dengan upaya pemanfaatan air Yang itu sebenarnya sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas tutupan lahan di Tahura Tetapi para pemanfaat air yang sudah sejak lama memanfaatkan air itu Ternyata sampai saat ini masih belum berkontribusi aktif terhadap upaya perbaikan kualitas dan kuantitas tutupan lahan di Tahura Itu yang terjadi sekarang Kemudian Pak tadi kan memang kayaknya di Tahura ini perlu ada penanganan-penanganan yang lebih serius lagi Pak ke depannya Sementara dari fungsi sendiri Pak dari Tahura itu seperti apa Pak fungsinya untuk Tahura berkaitan dengan lingkungan maupun mungkin dengan sosial Jadi kalau kita bicara kaitannya dengan fungsi jasa ekosistem Yang itu nanti bisa kita generalisasi juga untuk manfaat Tahura Sultan Adam Ada beberapa manfaat antara lain terkait dengan pelindungan air Kemudian terkait dengan keaneka ragaman hayati Terkait dengan penyimanan karbon Itu semua sebenarnya fungsi dari jasa ekosistem Dan itu bisa kita generalisasi ke kawasan Tahura Sultan Adam yang dia merupakan kawasan konservasi Jadi Tahura Sultan Adam ini multifungsi untuk penyerapan karbonnya ya juga Untuk keaneka ragaman hayati ya juga Kemudian untuk menjaga fungsi air ya juga Fungsi keindahan alam ya juga Jadi luar biasa fungsi dari Tahura Sultan Adam ini Berarti fungsinya banyak sekali Pak yang bisa dimanfaatkan di Tahura Ya betul Berkaitan dengan fungsi-fungsi tadi Pak Kira-kira potensi nilai ekonomi yang didapat dari Tahura itu apa saja Pak? Ya pernah ya salah satu profesor di Universitas Lampu Manggore Itu mengadakan sebuah kajian atau sebuah penelitian Tapi mungkin penelitian itu masih belum apa namanya Belum menyeluruh artinya Belum seluruh aspek yang berkaitan dengan nilai ekonomi jasa lingkungan di Tahura Sultan Adam diperhatikan Itu nilainya kalau nggak salah per tahun itu kurang lebih 1,5 M Tapi sekali lagi itu belum perhatikan bagaimana ketika jasa lingkungan air itu Dimanfaatkan oleh pihak-pihak seperti PLTA, seperti PDAM Kemudian perusahaan air minum dalam kemasan dan sebagainya Jadi kalau misalnya kita mau melihat lebih jauh Fungsi atau nilai ekonomi dari jasa lingkungan di Tahura itu jauh lebih besar daripada yang Disampaikan oleh Prof. Arief Sunyoto dari Universitas Lampu Manggore Yang tadi seperti saya sampaikan nilainya kurang lebih Per tahun itu kurang lebih 1,5 M Sekali lagi kalau kita melihat secara keseluruhan dengan memperhatikan aspek-aspek yang lain Di luar yang sudah diteliti oleh Prof. Arief Sunyoto Pasti akan lebih besar nilai ekonomi dari jasa lingkungan di Tahura Sultan Adam Baik Pak tadi berkaitan dengan masalah potensi ekonomi yang muncul Tadi ternyata luar barusan besar Pak ya Tadi ada dari satu komponen saja hampir 1,5 M Apalagi kalau dengan komponen mungkin luar biasa Nah sementara pihak mana saja Pak yang akan bisa memanfaatkan dari potensi nilai ekonomi itu sendiri Pak Ya Jadi hasil identifikasi kami Identifikasi awal terhadap para pemanfaat air di Tahura Sultan Adam Itu ada PLTA Insinyur Pangeran Muhammad Nur Yang dia memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan Apa namanya Turbin ya Turbin pembagi tenaga listrik ya Yang mampu menghasilkan 30 MW Kemudian ada PDAM Yang sementara ini dari Kabupaten Banjar Dari Banjar Baru Dan tidak menutup kemungkinan nanti Banjar Bakulah semuanya akan memanfaatkan Air yang berasal dari Kawasan Tarus Sultan Adam Dari Waduk Riam Kanan Kemudian juga ada beberapa perusahaan air kemasan Seperti kita sering mendengar PT.PROF Kemudian ada perusahaan-perusahaan kemasan yang lain yang juga secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan air yang berasal dari Kawasan Tarus Sultan Adam Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa di Waduk Riam Kanan ada Kelompok masyarakat yang dia secara aktif melaksanakan bididaya perikanan Kemudian transportasi antar desa di desa-desa di sekitar Waduk Riam Kanan Itu juga sangat tergantung pada keberadaan air di Waduk Riam Kanan Ada lagi dalam rangka pengembangan wisata Baik yang dikelola oleh Tahu Rasalah Langsung maupun yang dikelola oleh masyarakat Itu sangat tergantung juga pada kondisi air Jadi ternyata air itu membuat sesuatu atau tempat wisata itu menjadi wah gitu loh Kalau tidak ada air mungkin akan berbeda ceritanya Kemudian ada lagi di bawah Waduk Riam Kanan itu nanti ada fungsi untuk pengairan untuk kepentingan pertanian Kemudian ada bali benih ikan air tawar Nah dia saya pernah datang langsung ke bali benih ikan air tawar bahwa mereka kegiatannya itu sangat tergantung pada aliran air yang berasal dari Tahu Rasalah Sultan Adam Jadi itu beberapa pihak yang selama ini sudah lumayan lama memanfaatkan dan memberikan nilai ekonomi bagi mereka Belum lagi kalau ini baru kita bicara yang sifatnya komersial ya Kita belum bicara yang sifatnya non-komersial Seperti misalnya masyarakat di sekitar Waduk Riam Kanan memanfaatkan air untuk keperluan rumah tangga Jadi itu pihak-pihak yang sudah kami identifikasi memanfaatkan air dari kawasan Taras Sultan Adam dari Waduk Riam Kanan Yang memberikan nilai ekonomi baik kalau kita lihat dari sisi komersial maupun non-komersial Ternyata banyak pihak Pak yang bisa memanfaatkan keberadaan tawaran terutama masalah potensi air Pak yang di Waduk Riam Kanan Ini berkaitan dengan apa Pak ke depannya nih mungkin dari Dinas Kota sendiri Pak ke depannya berkaitan dengan tadi pemanfaatan potensi ekonomi yang luar biasa tinggi itu apa Pak ke depannya? Ya bahwa potensi ekonomi yang tinggi itu tidak akan berlangsung lama atau tidak akan berlangsung secara berkelanjutan ya Artinya bisa saja nanti PDAM yang sudah memanfaatkan air karena nanti kan ke depan kan rencananya PDAM di Banjar Pakula akan memanfaatkan air yang berasal dari Waduk Riam Kanan Yang berasal dari Tauras Sultan Adam Tapi bisa saja terhenti kalau misalnya tidak ada upaya-upaya khusus apakah itu dari Dinas Kehutanan atau dari pihak yang lain untuk memperbagi kualitas dan kuantitas tutupan lahan di sekitar Waduk Riam Kanan yang tidak lain adalah kawasan Tauras Sultan Adam Atau barangkali PLN PLTA Ensinyur Pahiran Muhammad Nur di saat-saat tertentu tidak bisa mengerakkan 3 turbin sekaligus Artinya apa? Artinya listrik yang nanti dihasilkan itu tidak sesuai dengan target Target kan 30 MW ya artinya misalnya karena kondisi air tidak bisa memenuhi bisa saja turbinnya dimatikan beberapa sehingga hasilnya tidak maksimal Atau mungkin juga para kelompok masyarakat yang melaksanakan budidaya air tawar Budidaya perikanan air tawar di Waduk Riam Kanan akan sangat terganggu ketika kuantitas dan kualitas air di Waduk Riam Kanan tidak seperti yang diharapkan Sehingga sekali lagi perlu upaya-upaya khusus dari pengambil kebijakan termasuk Dinas Kehutanan Agar bagaimana ke depannya pemanfaatan air di Waduk Riam Kanan yang sekililingnya adalah kawasan Tawar Sultan Adam Yang apa namanya air itu sekali lagi kualitas dan kuantitasnya sangat tergantung pada kualitas tutupan lahan di sekitar Waduk Riam Kanan yang tidak alian adalah Tawar Sultan Adam Sekali lagi perlu upaya-upaya khusus untuk melakukan itu Nah salah satunya mungkin melalui kebijakan yang apakah nanti kita sebut dengan imbal jasa lingkungan Tawar Sultan Adam atau apa Yang intinya mendorong semua pihak bisa berkontribusi untuk mendorong pemanfaatan air di Waduk Riam Kanan di Tawar Sultan Adam secara berkelanjutan Baik Pak ini tadi Bapak ada sedikit mengulas berkaitan dengan imbal jasa lingkungan Ini nanti kita akan lebih bahas lagi atau kita bicarakan lagi Tapi sebelum kita lanjut marilah kita saksikan yang satu ini Oke sahabat terima kasih semua kembali lagi kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Pak Alip Tadi sempat terhenti di pembahasan tentang timbal jasa lingkungan Pak Apakah sejauh ini sudah ada model kerjasama Pak berkaitan dengan tadi kayak PDAE yang punya Sebenarnya mereka sangat-sangat ketergantungan sekali dengan air maupun PLTA Pak Apakah ada sejauh ini sudah ada kerjasama berkaitan dengan peningkatan kualitas tutupan nahan itu Pak Baik Mas Liri, terima kasih Sebenarnya selama ini sudah ada berlangsung beberapa kegiatan Tetapi kegiatan itu sekali lagi masih berjalan masing-masing Artinya belum secara baik terkoordinir ya Seperti misalnya PLTA dia ada menyalurkan CSR-nya yang digunakan untuk Apa nanya beberapa kegiatan di kawasan Tauras Sultan Adam Atau di masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan Tauras Sultan Adam Atau juga PDAM setahu saya PDAM dulu pernah melakukan kegiatan yang sifatnya penanaman Yaitu sebagai salah satu upaya untuk apa perbaikan tutupan nahan Tetapi sekali lagi kegiatan ini masih belum terkoordinasi dengan baik Sehingga outputnya belum bisa dilaksanakan apa dirasakan secara langsung Pernah juga kami dari Dinas Kehutanan dari Tauran Kerjasama kaitannya dengan pengamanan kawasan Tauras Sultan Adam Dari aktivitas illegal mining Tapi sekali lagi karena itu semuanya belum terkoordinasi dengan baik Artinya masih jalan sepotong-sepotong Sehingga hasilnya masih belum bisa kita nikmati secara maksimal Berkaitan dengan timbal jasa lingkungan Ini ke depannya nanti akan seperti apa yang akan dilaksanakan di Dinas Kehutanan Oh iya sebelum ke situ mungkin mau saya sampaikan juga bahwa Beberapa aktivitas di Tauras Sultan Adam yang mengancam keberlangsungan Pemanfaatan air sehat berlanjutan Itu antara lain ada aktivitas illegal logging, illegal mining Kemudian ada aktivitas kebakaran hutan dan lahan yang itu mau tidak mau harus kita kendalikan Dan itu nanti menjadi salah satu fokus dari kegiatan imbal jasa lingkungan Jadi kita mendorong kepada semua pihak khususnya pemanfaat air Apakah itu yang sifatnya sudah komersial maupun non-komersial Untuk ayo kita sama-sama berkontribusi Artinya dari pemerintah berkontribusi Dari pihak pemanfaat air juga berkontribusi Untuk membaiki kualitas dan kuantitas tutupan lahan Di sekitar waduk yang kanan Atau di kawasan Tauras Sultan Adam Sehingga sekali lagi pemanfaatan air yang berkelanjutan Itu bisa dinikmati oleh semua pihak Berkaitan dengan tadi Pak Saya cukup tertarik dengan berkaitan dengan imbal jasa lingkungan Apakah di Tauras saat ini sudah ada pemanfaatan sumber mata air Yang berkaitan untuk sekarang lagi marak air dalam kemasan Itu apakah sudah mulai ke arah sana Atau ada pihak yang mulai berusaha di bidang situ Ya jadi ada kalau tidak salah tujuh atau delapan perusahaan Yang bergerak di bidang air kemasan Itu itulah yang kita lihat selama ini Bahwa sebenarnya mereka memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung Tapi masih kadang-kadang perusahaan air kemasan masih berkilah bahwa Saya kan tidak mengambil dari kawasan Tahura Walaupun jaraknya mungkin hanya 100 atau 200 meter setelah kita cek Nah idealnya Karena mereka sangat tergantung pada air ya Kalau mereka tidak berkontribusi untuk menjaga kelestarian air Salah satunya dengan cara memperbaiki kualitas dan kuantitas tutupan lahan Apakah itu dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk program, ataupun sumber dana ya Itu kan sebenarnya akan mengancam bisnis mereka gitu Bisnis yang selama ini sudah memberikan keuntungan luar biasa Coba seperti kita lihat profit itu sudah berapa tahun memanfaatkan air Jadi itu Apa namanya Kita dari sisi pemerintah mungkin upaya perbaikan kualitas dan kuantitas tutupan lahan Kita sudah melaksanakan kegiatan rehabilitasi Ada kegiatan rehabdas IPPKH yang sekarang lagi gencar-gencarnya Sehingga Kenapa Seperti prof seperti yang lainnya Atau perusahaan air kemasan yang lainnya Belum berkontribusi aktif untuk itu Terima kasih Pak Ternyata keberadaan Tauran ini sangat luar biasa penting Terutama disini menjaga tentang kualitas tutupan lahan Karena dengan menjaga kualitas tutupan lahan Sehingga keberadaan waduk yang diramkannya Terutama air, kualitas air itu juga bisa terjaga Dengan menjaga kualitas air Mau itu kualitas dan kuantitas Ternyata memberikan manfaat yang luar biasa Dari banyak pihak tadi Belum lagi potensi secara ekonomi luar biasa Sehingga ini menjadikan suatu perhatian yang penting Untuk kita semua untuk selalu Bagaimana menjaga Tauran ini Terutama berkaitan dengan kualitas tutupan lahan Terima kasih telah menonton! Oke untuk sebelum kita akhiri acara bincang-bincang pada sore ini Mungkin ada sesuatu hal Pak untuk disampaikan untuk sebagai penutup Baik, makasih Mas Denny Upaya untuk mempertahankan Kelestarian jasa likuan air di kawasan Tauran Sultan Adam Tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari Dinas Kotaan dan Profesional Kalimantan Selatan Atau UPT Tauran Sultan Adam Tetapi itu menjadi tanggung jawab kita bersama Jadi banyak pihak yang terkait dengan pemanfaat air Apakah itu pihak swasta? Apakah itu pihak pemerintah? Kemudian juga ada pihak-pihak yang secara langsung Atau tidak langsung membina Beberapa jenis usaha yang ada di Waduk Riam Kanan Ayo kita sama-sama bersinergi Kita sama-sama berkolaborasi Untuk mempertahankan Untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas tutupan lahan di Tauran Sehingga pemanfaatan jasa likuan air di Tauran Sultan Adam Bisa berkelanjutan Terima kasih Pak Demikianlah bincang kita sore ini Sampai ketemu di pembahasan yang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.